Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Kita memang suka bermain catur. Duduki hari-hari dengan waktu. Wah, tali judul sajaknya apa, Pak? Segelas es pelepas haus. Segelas es pelepas haus. Boleh ceritakan proses kreatif menulis sajak itu, Pak? Saya menulis puisi dalam artian tidak mengenal waktu. Kapan saya ada inspirasi, langsung saya tulis. Tidak ada titimangsanya. Tahun berapa? Ini yang masih cukup lama ini, 2011. 2011 ya? Boleh saya lihat, Pak? Iya. Ini sebentar. Tarian burung-burung Agus Jamaluddin. Perjalanan literasi saya bersama Balai Bahasa Kalimantan Selatan sampai di rumah Andi Jamaluddin, ketua bagang... Komunitas Bagang Sastra Kabupaten Tanah Bumbu. Ini menarik sekali bahwa gerakan literasi nasional sedang berkembang dan menggeliat di daerah-daerah atau di wilayah seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu ini. Tarian burung-burung, satu judul puisi atau merangkum seluruh puisi ini, Pak? Itu ada hampir 80-an, kalau tidak. 80 judul. Ada 80 judul? Apakah tarian burung-burung ini satu judul puisi atau merangkum seluruhnya? Merangkum secara seluruhan. Ini kumpulan puisi sendiri yang keberapa, Pak? Yang pertama ini. Oh, yang pertama? Yang pertama. Ada berapa buku puisi sendiri, Pak? Yang sendiri baru empat. Empat puisi? Oke, jadi ada buku puisi empat. Buku sudah ditulis oleh Andi Jamaludin. Mana yang menurut Bapak buku puisi yang memuaskan? Misalnya, masih ada nggak, Pak? Bisa dilihatkan? Nah, ini salah satunya. Ini judulnya Masih Ada Kapal-Kapal. Ada lagi. Lupa, naroknya di mana? Ini yang paling menarik, semuanya beraroma laut, ya Pak? Kenapa, Pak? Karena memang posisi kita kan berada di daerah posisir laut ini. Jadi, kabupaten ini persisnya kampung pagatan, ya Pak? Iya. Kampung pagatan. Jadi, posisinya memang menghadap laut. Laut apa itu, Pak? Laut Jawa. Laut Jawa. Jadi, di Kalimantan Selatan, hampir dekat dengan Kalimantan Timur, maka semua puisi yang ada di buku puisi Pak Agus, Pak Andi Jamaludin ini beraromakan laut. Apakah ada puisi yang istimewa di antara dua buku ini? Hampir setiap buku ada. Yang tadi Bapak bacakan? Ya, yang ini. Oh, ini? Ini judul puisi ya, Pak? Masih Ada Kapal-Kapal. Iya. Kenapa ini menjadi istimewa? Masih Ada Kapal-Kapal? Ini artinya kesempatan kita untuk menulis masih banyak peluang khusus untuk wilayah tanah bumbu. Kemudian, kenapa kami mengambil bagang itu dominan di tanah bumbu ini, di perairan ini dominan pekerjaan nelayan itu adalah penghasilannya dengan menggunakan bagang. Bagang itu sama dengan jermal. Alat penangkap ikan secara rasional. Iya. Seistimewa apa laut bagi Bapak? Sangat-sangat menarik, sangat memberikan ibanjinasi bagi kami. Jadi laut sebagai sumber inspirasi. Iya. Hampir semua buku antologi puisi di pagatan bagang sastra ini beraromakan laut? Tidak juga. Tidak juga? Iya juga. Menurut Bapak, bagang sastra yang Bapak dirikan tahun 2016 sudah 3 tahun sudah membuat Bapak puas atau belum? Belum. Belum? Kenapa? Karena itu belum merangkum seluruh kecamatan yang ada di kabupaten tanah bumbu. Berapa kecamatan? Ada 10. Sudah bergabung berapa kecamatan? Baru yang secara resminya baru 8. Oh, 8 kecamatan sudah bergabung di komunitas bagang sastra. Sekitar berapa peserta, berapa orang anggotanya? Seluruhnya lebih 200. 200 anggota di 8 kecamatan? Iya. Jadi tinggal 2 lagi? Iya. Andai 10 kecamatan itu sudah bergabung semua? Alhamdulillah, mungkin akan tambah banyak. Sebutkan satu kegiatan yang rutin Bapak lakukan komunitas bagang sastra. dominan kegiatan-kegiatan lomba, kita merangkum mereka untuk mengikuti lomba, terus ada event lomba yang di luar kabupaten di sini, kita selalu mengundang mereka memberikan event itu, kita bimbing, kita arahkan, dan kita bantu proses pengirimannya. Kalau di lokal sendiri, di kabupaten Tanah Bumbu ini, ada kegiatan yang Bapak rutin lakukan? Dominan biasanya yang baca puisi. Boleh sebutkan lomba baca puisi di kabupaten Tanah Bumbu ini, ada kegiatan namanya apa? Itu saja, dominan baca puisi. Judulnya itu dominan maksudnya? Tidak, lomba baca puisi saja. Tidak ada nama kegiatannya? Tidak ada. Oh, jadi lomba baca puisi diselenggarakan pada perayaan 7 Agustus atau? Bisa, bisa dengan hari-hari pahlawan 7 Februari kemarin. Oh, hari pahlawannya 7 Februari ya? 7 Februari tahun 1946 ya, pahlawan lokal. Ya, di alun-alun tadi ada lapangan bernama 7 Februari, termasuk tugunya. 7 Februari itu istimewa buat masyarakat pagatan, kabupaten Tanah Bumbu. Karena masyarakat disini mendukung proklamasi 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta. Jadi disini satu tahun kemudian ya Pak, 1946. Jadi masyarakat disini melawan penjajah, melawan Belanda. Dan berapa orang yang mati, Bapak tahu? Yang asal pertama sekali 37, kemudian beberapa tahun kemudian dapat data lagi satu, jadi 38. 38 meninggal ya, dan mereka kemudian menjadi pahlawan lokal disini. Dan Belanda terusir dari sini ya Pak? Iya. Oke. Nah, apakah bagang sastra ini mengubah perilaku para anggotanya? Alhamdulillah secara pelan-pelan mulai berubah. Apa yang Bapak lihat dari sastra bisa mengubah perilaku anggota bagang sastra? Nah, kemampuan mereka dari sisi kegiatan menulis itu sudah sangat kelihatan. Cuma tinggal kita membenahi bagaimana kehadapannya selalu merekrut, selalu merekrut mereka yang khususnya dari kalangan pelajar, kita selalu merekrut. Dalam keseharian? Iya. Apakah puisi bisa berdampak positif? Sangat. Sangat? Kepada para anggota komunitas bagang sastra? Oke, silahkan Pak kalimat penutup. Terima kasih kami sampaikan dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan beserta Golagong TV. Kami sampaikan terima kasih atas kunjungannya ke tempat kami, ke rumah kami yang sangat sederhana ini. Yang bisa mudah-mudahan akan lebih memberi inspirasi bagi anak-anak kami di komunitas bagang sastra tanah bumbu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, komunitas bagang sastra itu sudah 200 anggota dan berasal dari 8 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari 200 anggota bagang sastra itu terdiri dari guru, pelajar, dan mahasiswa. Menurut Pak Andi Jamaludin, sastra, puisi, dan cerita pendek ternyata bisa mengubah perilaku masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. John F. Kennedy pernah bilang, jika politik kotor, puisilah yang membersihkannya. Umar bin Hotop bilang, ajarilah anak-anakmu seni, karena dengannya hatinya menjadi lembut. Yang tadinya penakut juga menjadi berani. Menurut pepatah Cina, membaca, menulis adalah membaca dua kali. Pustaka Loka, Golagong TV, Dunia Kata, Dunia Imajinasi, Dunia Kita Semua melaporkan dari Kabupaten Tanah Bumbu. Salam Literasi!